Halo guys, welcome back di youtube channel jumpa lagi dengan aku, Lonaci sore ini aku ngerasa bener-bener kayak kangen banget sama sesosok ayah yang bapakku ya bener-bener dulu menjadi orang tua yang pekerja keras dan hari ini aku lagi nengokin ayah ayahku di tempat dia terbaring guys dan disinilah beliau berbaring dan aku bener-bener kangen sama beliau guys kalian merasakan gak sih yang gue rasakan jika punya orang tua yang bener-bener udah ninggalin kita tuh lama banget dari kita padahal masih sekolah, masih butuh ayah tapi beliau sudah ninggalin kita gitu guys sedih gak terkadang kalau lagi bener-bener kangen-kangen banget sama beliau yang kadang suka marah kalau aku bandel beliau yang baik yang gak pernah namanya telat nafkain keluarganya disinilah beliau terbaring dan di ujung sana nenek aku juga udah terbaring di makam ini guys ini adalah pemakaman untuk umat Kristen dan untuk yang sebelah sana untuk umat Islam dan aku mau sebentar aja ya guys nengokin nenek aku nah ini tempat peristirahatan terakhir nenek aku disini ya guys ya aku gak bisa lama-lama ya guys karena motornya jauh banget gue takut karena gak tau kabarnya tuh lagi rawan motor hilang terus di simpang nih jadi bikin gue khawatir ya guys ya apalagi tuh motor satu-satunya buat mondar-mandir sekeluarga nah beginilah pemakaman umat Kristen ya guys ya tuh seperti itu dan itu untuk pemakaman dari ayahku Pak Livia kangen tapi Livia hanya selalu bisa berdoa buat Bapak semoga selalu ditempatkan di surganya Allah Bapak yang ada di surga dan hidup kekal abadi sampai selama-lamanya disana ya Pak ya Livia mau pulang dulu kangen Livia udah terobati sekarang Livia mau pulang dulu gitu ya guys ya seperti ini guys dan disana itu pemakaman untuk khusus umat Islam ini ini yang ada di kampung ya guys di kampungku dia itu bersebelahan dengan kayak ladang orang gitu ya guys ya seperti ini sekian ya guys untuk video aku tentang rasa ngobatin kangen aku sama ayah aku yang udah lama banget ninggalin aku dan keluarga ku ya bertahun-tahun aku jarang banget ke makam ini jadi sekarang aku pergi ke makam ini karena aku bener-bener kangen sama ayahku dan nengokin ayahku dan itulah perasaan sebagai seorang anak pasti ada kangen ya guys sama orang tua sendiri apalagi orang tua kandung yang bener-bener orang tua yang bener-bener the best di keluarga aku terima kasih yang udah nonton jangan lupa support terus lonasi ya guys dengan cara like, komen, share dan pencet tombol subscribe-nya bunyiin loncengnya terima kasih guys sukses selalu sehat selalu ya guys salam 1M selamat menikmati selamat menikmati